Intro Pasca 20 tenaga pendidik di sekolah menengah pertama negeri 2 Raja Galuh melakukan tes swab, kegiatan belajar tatap muka ditutup. Pengambilan swab yang dilakukan Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan Raja Galuh berlangsung di halaman sekolah. Langkah ini untuk menghambat penyebaran COVID-19 menyusul satu orang tenaga pendidik di sekolah tersebut terpapar COVID-19. Sedikitnya 3 SMA, 2 SMP, dan puluhan sekolah dasar di Kecamatan Raja Galuh menunda kegiatan belajar-mengajar tatap mukanya hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sejak hari ini untuk KBM tatap muka baik itu satu orang tenaga SMP, satu, dua, tiga yang ada di Kecamatan Raja Galuh, dan SD, seluruh SD yang ada di Kecamatan Raja Galuh, mulai hari ini KBM tatap muka ini disunda, sambil kita melihat perkembangan hasil srep yang sudah dilaksanakan pekan yang lalu. Kami harus secepatnya bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya. Apakah tatap muka ini hanya untuk SMP2 ini saja, atau melebar sampai ke satu wilayah. Itu memang bukan tugas kami, tapi ada kenungan yang lain, cuman kami hanya bisa memasukkan saja. Terima kasih telah menonton!